Hai semuanya kembali lagi di Antarsia Nah kita kembali lagi mohon maaf banget aku agak telat update buat video kali ini Tapi yang pastinya aku terus membawakan informasi-informasi buat kalian Kali ini aku bakal bawa informasi 2 audisi sekaligus Dan audisinya nih ada berbeda audisi Yang pertama tuh audisi jadi idol dan yang kedua tuh audisi jadi aktor maupun aktris Jadi kalian bisa milih audisi sesuai dengan passion kalian Atau mungkin kalian memang gak jodoh jadi idol dan kalian bisa daftar langsung audisi jadi aktris ataupun aktor Karena menurutku dua-duanya sama-sama worth it Dan kalau misalnya kalian gak pengen capek-capek nih latihan ngedance ataupun nyanyi Kalian bisa langsung move ke bagian acting aja guys Karena menurutku jauh lebih enjoy daripada jadi idol karena jadi idol tuh lebih strict Nah kali ini aku bakal bawain audisi dari agensi yang pertama Mystic Story Ini adalah agensi dari Billy dan beberapa artis lainnya yang bisa kalian lihat disini ya Siapa tau ada bias kalian kan Dan menurutku ini agensi yang cukup lumayan Middle agensi ataupun small agensi lah jadi kayak gak besar-besar banget Jadi menurutku buat agensi ini tuh peluang lolosnya tuh gak seketat yang agensi big three gitu loh guys Nah yang kedua aku bawain audisi dari Mystic Story Audition Ini akunya terpercaya kok guys jadi kalian gak usah khawatir Dan pastinya ini audisi khusus untuk aktor dan juga aktris So guys buat yang penasaran jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video buat kalian Like video ini dan sebarin ke temen-temen kalian yang butuh informasi seputar audisi Oke jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke guys jadi dua agensi ini pake persyaratan lewat email buat join audisinya Jadi gampang banget buat aku jelasin Karena kalian pasti tau gimana cara ngirim via email Dan juga pastinya bakal menghemat waktu kalian Karena kalian nonton video ini tuh udah langsung jadi satu sebenernya Nah buat yang pertama aku bakal jelasin ini dari Mystic Story dulu Agensi menurutku lumayan banget guys Nah untuk deadline-nya tuh sampai 31 Oktober 2023 Dan menurutku Mystic Story ini adalah agensi yang cukup sering untuk mengadakan audisi Jadi kalian bisa langsung pantengin ke Instagramnya Mystic Story yang ini Supaya kalian gak ketinggalan informasi Nah untuk kategorinya ada beberapa Yang pertama ada penyanyi, terus aktor, band, compotion, lirik Nah compotion itu kalian bisa bikin lagu ya guys Kalau misalnya lirik tuh berarti songwriter aja Akhirnya ada 2004 sampai 2011 Masih lumayan mudah Dan untuk yang bagian kategori compotion dan juga lirik section Itu unlimited ya guys Jadi kalian durasinya itu tidak terbatas Submit-nya tuh bisa beberapa gitu loh guys Jadi kalau misalnya kalian punya lebih dari satu karya Kalian bisa masukin semuanya Kecuali kalau misalnya kalian mau ikut kategori singer, aktor, dan juga band Itu dibatesin kalian cuma bisa apply satu Nah ada beberapa identitas yang harus kalian tulis Termasuk nama, nationality, gender, date of birth, hate, weight, dan contact information Nah untuk templatenya Aku juga bakal tulis di kolom komentar Supaya kalian gampang tinggal nge-copy-copy aja Dan tampilan itu bakal seperti ini ya guys Terus jangan lupa juga kalian harus ngirim foto dari depan Dan juga foto full body Ini syaratnya tuh semuanya 2 foto Dan itu tuh without filter Tapi kalian bisa pakai lip tint Mungkin ngalis dikit-dikit tapi jangan yang lebay Terus selanjutnya kalian bisa langsung kirim ke emailnya mysticstory Yaitu audition at mysticstory.net Announcement-nya itu cuma buat kandidat-kandidat yang lolos Dan dikontak kurang lebih 2 mingguan setelah kalian apply ya guys Jadi kalau misal kalian nggak dapet notifikasi selama 1 bulan Itu berarti kalian memang tidak lolos Dan notifikasi yang akan kalian dapet setelah apply itu biasanya notifikasi pemberitahuan bahwa Kalau misal berkas-berkas kalian itu sudah diterima oleh mereka Di sini keterangannya pengumuman setelah 2 minggu Itu entah 2 minggu apply ataupun 2 minggu setelah penutupan Jadi kalian harus sabar ya Pokoknya cara kirim via email dan juga ngedrug file-filenya tuh ada seperti ini ya guys Kalian bisa langsung pilih aja bagian file terus bagian foto yang bakal kalian pilih Inget harus sesuai dengan criteria mereka Sampai kalian fotonya asal-asalan karena ini jangka waktunya juga panjang Nah untuk audisi yang kedua ada dari Mixed Story Audition Dan ini untuk male maupun female ya guys Dan untuk periodenya itu sampai 31 Oktober 2023 Jadi semuanya tuh 31 Oktober ya Datelinenya jangan sampai ketinggalan Terus juga ini khusus untuk yang mau jadi aktor maupun aktris Jadi otomatis kategorinya tuh cuma ada acting ya guys Kalian bisa kirimin video kalian lagi acting Entah itu mungkin nangis, entah itu ketawa dan sebagainya Itu sesuai dengan skenario yang telah kalian buat Terus audisi juga via email yang harus kalian kirim di email-nya Mixed Story Yaitu di contact at mixstory and .co.kr Terus untuk isi email-nya ini ada profile picture dari depan, belakang dan juga full body Berarti ada tiga Terus self-introduction video sama acting video Berarti self-introduction sama acting videonya tuh dipisah masing-masing Dan untuk durasi video sebenarnya disini gak ada yang tertulis harus berapa-berapa ya Tapi biasanya video audisi tuh durasinya maksimal 1 menitan Kalau misal lebih-lebih dikit gak masalah sih Kecuali kalau misal lebih dari 1 menit yaitu 2 menit Jadi kalian kalau misal setiap audisi itu Take videonya tuh yang bener-bener penting aja Dan juga di Mixed Story ini kalian bisa ikut yang via formulir Itu ada di bio Instagram-nya Cuman gak tau kenapa ya aku tuh gak bisa buka formulirnya itu loh Jadi aku menyarankan kalian supaya ikut yang via email aja Karena sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama bagus Dan juga pastinya yang di bagian G-Form itu Cuman bisa filenya tuh maksimum 3MB Itu kecil banget ya guys Kalau misal kalian mau kirim video Jadi menurutku kalian mendingan langsung ke email audition Nah oke guys Sebenernya udah selesai informasi seputar audisi dari aku kali ini Dan kalau misal kalian ada pertanyaan Kalian bisa tanyain di kolom komentar Ataupun kalian juga bisa tanyain di Instagram aku Supaya aku cepet balesnya Kalian juga bisa request seputar audisi Ataupun seputar per K-popan yang bakal aku bahas di Youtube ini Pokoknya tetep semangat buat kalian Yang misal masih gagal terus Gagal terus dalam mengikuti audisi Karena seperti yang aku bilang Ikut audisi tuh memang tidak mudah guys Pastinya sulit banget Apalagi menjadi idol Dan kalaupun menjadi aktor Ataupun aktris Setauku yang dari Indonesia memang belum ada Paling jadi idol aja guys Jadi siapa tau kalian bisa mengawali Jadi aktris ataupun aktor di Korea Nah jangan lupa Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan basic Seputar peraudisian Kalian bisa nonton video aku yang ini juga Nih aku udah bahas Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian Dan kalau misal kalian mau Cara isi formulir Cara compress file Dan juga cara kirim via email Yang jauh lebih komplit Kalian bisa langsung tonton video yang ini Oke aku udah bahas semua Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe channel aku Supaya channel aku makin berkembang Dan aku makin semangat upload video Buat kalian Dan sampai jumpa di next video